. Kadif Rumas Polri Irjen Deddy Prasetyo mengungkap temuan baru dalam kasus polisi tembak polisi yang menewaskan Brigadir J atau Nofrian Sahyosua Huta Barat. Temuan itu berupa rekaman CCTV yang merekam perjalanan Brigadir J dari Magelang menuju Jakarta. Rekaman CCTV yang disebutkan juga termasuk CCTV di sekitar rumah Irjen Verdi Sambu, di Kompleks Duren 3, Jakarta Selatan, di mana Brigadir J tewas tertembak. Sebuah CCTV di res area Rute Magelang, Jakarta, merekam Brigadir J dan rombongan Putri Candrawati, istri Irjen Verdi Sambu. Terlihat dalam rekaman itu Brigadir J dan rombongan sempat berhenti sebentar. Saat itu, Brigadir J mengenakan kaos berwarna putih. Baju itu masih dikenakan Brigadir J sampai tiba di rumah Irjen Verdi Sambu. Sebelumnya, Kapolres Jakarta Selatan Kombes Budi Herdi Susianto sempat mengatakan bahwa ada CCTV yang rusak. Irjen Deddy Prasetyo mengkonfirmasi CCTV yang rusak hanya yang berada di TKP. Maka dari itu, pihak kepolisi yang melakukan penelusuran CCTV di sekitar rumah Irjen Verdi Sambu. CCTV yang rusak, sesuai dengan yang disampaikan Kapolres Jakarta Selatan. Ini CCTV yang di rumah tempat kejadian perkara. Tapi CCTV yang sepanjang jalur ini, di sekitar TKP, ini sudah ditemukan oleh penyidik, ungkap Deddy Prasetyo. Terima kasih telah menonton!